E-Tilang sampai saat ini belum diterapkan di Kabupaten Pamekasan. Meski begitu, sempat beredar informasi bahwa E-Tilang telah berlaku di kota Gerbang Salam ini. Namun informasi itu dibantah oleh Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP DD Eka Aprianto. Dia menjelaskan adanya seorang warga Pamekasan yang menerima surat E-Tilang melalui pos lantaran terekam oleh tim ditlantas polda Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menurutnya, ditlantas polda Jawa Timur memang kerap melakukan patroli menggunakan kendaraan Integrated Note Capture Attitude Record atau INCAR ke sejumlah daerah. INCAR tersebut merupakan kendaraan tilang menyerupai Electronic Traffic Law Enforcement yang berada di beberapa titik di wilayah setempat. Namun dia memastikan Polres Pamekasan belum menerapkan E-Tilang maupun INCAR. Sebab sampai saat ini pihaknya belum memasang kamera CCTV di traffic light juga belum memiliki kendaraan INCAR. Tapi ada rencana penerapan INCAR dan E-Tilang tahun ini sebab beberapa Polres di Jawa Timur telah memiliki kendaraan INCAR. Mobil INCAR itu nantinya akan disuplai oleh polda Jawa Timur. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pengadaan CCTV. AKP Dedi menerangkan program INCAR maupun E-Tilang bukan untuk menakut-nakuti masyarakat melainkan untuk mempermudah masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu kapan, di mana mereka melanggar lalu lintas. Selain itu, program tersebut untuk menekan angka terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun warga bisa mengonfirmasi bahwa dirinya tidak melanggar melalui aplikasi screening dewayat pengemudi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengaku belum menganggarkan pengadaan CCTV untuk saat lantas dalam APBD Pamekasan tahun ini. Ali Wafa, Syahid Mujitahidi, KM Hafiz Pamekasan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.